Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di program kita Program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV Dan pada malam hari ini Renungan kita dari firman Tuhan Yaitu dari Injil Matius Pasal 11 Ayat 20 Sampai dengan ayat 24 Demikian dituliskan Yesus mengecam beberapa kota Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu Ia paling banyak melakukan muzijat-muzijatnya Celakalah engkau Korazim Celakalah engkau Bitsaida Karena jika di Tirus dan di Sidon Terjadi muzijat-muzijat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan engkau kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Karena jika di Sodom terjadi muzijat-muzijat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan negeri Sodom Akan lebih ringan daripada tanggunganmu Demikian dituliskan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Suara pertobatan Ajakan pertobatan Kita temukan Dalam keempat Injil Bahkan dalam seluruh kitab suci Suara dan ajakan pertobatan itu Dalam kitab suci kita ini Sangat penting Dan sangat berharga Dalam perjanjian lama Kita mengingat dan melihat Ajakan-ajakan suara perubahan Suara pertobatan Yang disampaikan oleh Nabi Hamba-hamba Tuhan kepada bangsa Israel Untuk mereka meninggalkan kehidupan yang jahat Meninggalkan kehidupan mereka yang menduakan Tuhan Menyembah berhala Dan hidup dalam kegelapan Percaya kepada bangsa asing Bergantung kepada bangsa asing Bahkan dalam perjanjian lama Kita juga melihat Ninive Hamba Tuhan Yunus yang disuruh Untuk menyuarakan pertobatan Kepada bangsa itu Dan mereka pun bertobat Dilanjutkan dengan awal Injil Matius Suara pertobatan yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis Sama seperti juga suara pertobatan Yang disuarakan oleh Elia Pembaharuan untuk kembali kepada Tuhan Kita juga mengingat perumpamaan Dalam Injil Matius Sang gembala yang meninggalkan 99 dombanya yang telah aman Untuk mencari Satu yang hilang yang tersesat Betapa berharganya Pertobatan itu Orang berdosa Dihargai oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dan dikasihi dan disayangi Dan menuntun mereka Pada pertobatan Pada perubahan Keajaiban-keajaiban Yang dikerjakan Tuhan kita Yesus Kristus Tanda-tanda muzijah Semua juga menuntun pada perubahan Semua juga mengarahkan Dan menuntun pada pertobatan Tetapi selalu ada saja Yang mengeraskan hatinya Tetapi selalu ada saja Yang menolak untuk bertobat Tuhan Yesus Kristus Mengingatkan mereka Dan menegur mereka Termasuk dalam teks kita ini Kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun mereka telah melihat Tanda-tanda keajaiban Bahkan Tuhan Yesus Mengatakan Sodom dan Gomorrah pun Akan bertobat Jika mereka melihat Tanda-tanda keajaiban Seperti yang dilihat Oleh kota-kota Yang disebutkan dalam Teks kita ini Tetapi mereka Mengeraskan hatinya Mereka menolak Untuk bertobat Sekalipun mereka Telah melihat Walau tidak dengan sepenuh hati Hamba Tuhan Yunus Nabi Yunus Memperingatkan Dinive Ia sempat menolak Tetapi ia disuruh Dan diutus kembali Dan ia memberitakan Suara pertobatan Dan bangsa itu pun Bertobat Dan diselamatkan Tetapi kita selalu Menyaksikan Orang-orang yang selalu Mengeraskan hati Menolak untuk bertobat Dan ajakan dari teks ini Kepada kita Ajakan dari renungan ini Kepada kita Pada malam hari ini Mari kita selalu Pekah Mari kita selalu Mendengarkan Dan mau Menuruti Ajakan Suara Perubahan Suara Pertobatan Sebab Jika tidak Pada akhirnya Semuanya akan dihukum Hanya perubahan saja Hanya pertobatan saja Yang melepaskan kita Dari penghakiman Akhir Tersebut Pertobatan itu Akan menuntun Pada kehidupan Pertobatan itu Akan menuntun Pada Keselamatan Maka jika pada malam hari ini Sobat Kristiani Suara pertobatan Dan ajakan pertobatan itu Disampaikan kepada kita Jangan Mengeraskan hati Sebab kita juga telah Menyaksikan Dan melihat Tanda Tanda Keajaiban Senantiasa terjadi Dalam hidup kita Sebab kita juga sudah Melihat Kasih karunia Tuhan Yang telah dinyatakan Bagi kita Kematian Tuhan kita Yesus Kristus Yang menyerahkan hidupnya Demi hidup kita Bukankah itu sudah cukup Menjadi Satu alasan Bagi kita Untuk bertobat Untuk menerimanya Haruskah kita Meminta Tanda-tanda Keajaiban yang lain Bukankah Kehidupan itu sendiri Yang kita miliki Sampai saat ini Sudah cukup Bagi kita Untuk bertobat Untuk hidup benar Sesuai dengan Kehendak Tuhan Sobat Kristiani Dengarkanlah Ajakan ini Tetaplah Senantiasa Mendengarkan Suara Pertobatan Selagi kita Masih Memiliki Waktu Amin